Perutku keroncongan, dan itu artinya waktunya makan malam. Tapi aku masak apa ya? Hei, itu menu restoran baru di ujung jalan ya? Wah, lihat menu makanan jelinya. Baiklah, sudah diputuskan, kita pesan antar saja. Hai, halo. Aku mau pesan makanan. Kami mau pesan salad, ekstra dressing, Oh, tambah acar keper. Jangan senu, permen jeli saja. Baik, sudah dicatat. Dan dua burger. Tanpa daging, tambah acar. Baiklah, kami akan siapkan segera. Dan tambah satu lagi, tapi jangan pakai daging ya. Coklatnya bisa dibatalkan. Halo? Halo? Sudah kubilang akan segera siapkan. Dan kami siapkan pesanan khusus untuk kalian yang lapar dan pemilih. Bunting, batu, kertas. Haha, batu menang. Bola mata? Kalian pasti bercanda. Bukannya Halloween sudah lewat? Hei, kamu pikir bola mata sungguhan kenyal seperti ini? Hei, aku selalu penasaran bagaimana kalau mataku warna hijau? Sudah-sudah, sini buatku saja. Kira-kira ini terbuat dari apa ya? Hmm, rasanya manis. Enak sekali. Baiklah, akan kubuka punyaku. Iyuh! Oke, bola mata ini sangat berbeda dengan punya Emily. Tapi sama kenyalnya. Baunya seperti keju. Hei, ada zaitun di dalamnya. Enak bola mata asli rasanya seasin ini atau tidak ya? Lihat dan bersulang. Hmm, saus merah itu enak juga. Dan siapa yang tidak suka gigitan besar keju mozzarella? Emily, kenapa tidak mencicipi bola matamu? Oh, bagian putihnya rasa kelapa dan ada isian cerinya. Baiklah, aku mau makan semuanya. Satu, dua, tiga. Boom! Yes, burger daging dobel basah dengan ekstra roti. Dan jelly burger dengan gula yang banyak. Terlihat seperti aslinya ya. Sepertinya akan terjadi pertukaran nih. Apa kamu juga berpikir begitu? Oh, iya. Kita tukar makanan ini ya. Sepertinya Olivia menyukai makanan asin dan gurih. Hmm, enak sekali. Dan Emily sangat suka makanan manis. Kamu harus benar-benar menikmati semua jelly yang lezat itu. Nah, apa semua orang senang sekarang? Aku duluan ya. Hotdog! Lihat semua permen ini. Gak mungkin semuanya dimakan. Tunggu, aku punya ide. Gak mau kan tanganmu jadi lengket? Selamat makan. Hei, kok gak bisa? Ayo, kepotong dong. Yah, gak usah pake ini deh. Hotdog kan harus dimakan pake tangan. Kamu bikin aku lapar. Asik! Aku beneran beruntung. Hotdog panas dan lezat. Hmm, enak banget. Hmm, makannya buru-buru amat. Awas keselak lho. Ini hotdog terenak yang pernah aku makan. Andai bisa nambah. Hah? Kenapa? Kamu berputar cepet banget, Julie. Astaga! Hah, Chef Julie hadir di sini. Aku akan buat hotdog impianku. Awas pisaunya, sis. Tenang, aku jago banget kok. Horeh! Sudah jadi. Ada yang mau ekstra selada? Aduh, maaf ya. Thanks banget, Julie. Hah, lumayan lah. Momen besar sudah tiba. Sini, sayang. Aku duluan. Gak mungkin. Ah, ada cacing beneran di piringku. Aku gak berani lihat. Oke, giliranku. Wow! Cacingku gak terlalu serem. Aha. Cacing jeli terbesar yang pernah kulihat. Rasa apa, ya? Cuma satu cara biar tahu. Yaum. Hmm. Hmm. Wow. Hmm. Kok kamu gak makan punyamu? Iuh. Hei, ayo makan. Hei, iya deh. Ah. Elsa. Kamu baik-baik aja. Aku gak bisa. Kamu penakut banget. Hah? Cacingnya gak menggeliat lagi? Kayaknya aku bisa makan ini. Nyam. Eh, Elsa. Kayaknya ada yang kabur, tuh. Ah. Cacing. Tunggu. Aku punya ide. Iuh. Elsa. Kamu mau kemana? Elsa. Lagi ngapain sih? Aku lagi mancing, tau. Bilang atau enggak ya? Kalau cacingnya palsu. Aku ada ide. Sebentar ya. Dia mau kemana? Kamu mau mancing? Oke. Yuk mancing bareng. Ini cacingku. Jangan tanggung-tanggung. Aku gak main-main. Oke. Cacingmu menang. Cantik. Kesulitan ya, Kayoli. Foto dikit. Hah? Kok jadi kelihatan cantik? Tunggu. Ekspresi ajaib ini yang kucari. Dapat. Coba kita lihat. Dia fotogenik amat sih. Meskipun aslinya enggak banget. Yang ini pasti kacau deh. Enggak. Tetap cakep. Kamu harus pakai make up 100 lapis. Silahkan lapisan nomor 1. Yap. Tiap pori-pori bakal ditutup. Semoga harganya enggak mahal. Karena kamu bakalan harus beli lagi setelah ini. Saatnya pakai lipstick lagi. Lihat betapa tebalnya. Dan masih ada bertonton-tonton lapisan lagi. Muka aku jadi kaku nih. Bodo ah. Pakai kuas cat ini aja. Jadi berasa kayak badut. Semakin diputar, semakin berasa capek. Eh, salah. Masih ada 20 lapis lagi. Duh, kapan kelarnya sih? Aku enggak bisa ngerasain kulitku lagi. Yikes, pecah-pecah. Julie? Wah. Kayaknya kamu punya lapisan kulit yang baru. Bilang cheese buat follower kita. Apa? Kamu punya sihir atau gimana sih? Oh, wow. Bukunya seru juga. Hei, aku habis belanja dong. Gimana menurutmu? Cakep kan? Tunggu-tunggu. Masih ada yang lain. Tuh, enggak banget deh. Wow, kamu keren. Ya kan? Jaket denim gitu loh. Dan sweater ini. Wow, unik banget. Oh, bagus. Keren semua. Kamu ngeborong satu-satunya, ya? Udah. Yuk, main tentangan. Seratus lapis. Sini ikut aku, Brian. Ayo kita mulai. Oke, harusnya sih enggak susah. Tiga, empat, lima. Oh, hey. Hmm, keren juga tuh. Cepat, masih ada lagi. Sekarang giliran jaket sama hoodie. Supaya muat. Ini banyak. Bangit. Langan jaketnya susah masuk, nih. Ini tantangan seratus lapis. Bukan tantangan lapisin terus sampai capek. Sisanya udah si aja, ya. Sekarang pasang kupluknya. Ups, sorry. Bukan maksudku nutup mukamu. Udah dong. Udah kebanyakan ini. Jangan lupa celananya, Brian. Uff, apa nih? Celana pensil. Wow, kita makin deket ke lapisan ke seratus. Yuk lanjut. Tambah kaos lagi. Selanjutnya, pake topi. Wow, koleksi topimu banyak juga. Nih, jangan lupa pegang tasnya. Oh, ada nelpon tuh. Uh, mungkin dia mau video call. Hai, ini Brian. Eh, kamu ngapain, Brian? Aneh banget, sih. Ngapain kamu kayak gitu? Hai, Brian bilang bakal delpon lagi nanti. pretty. . . . . sub indo by broth3rmax